Dari mana si Youtube bisa membayarkan seorang konten kreator? Dari mana uangnya Youtube untuk membayar Youtubers? Nah, Youtube itu untuk membayar, Youtubers itu adalah Teman-teman, jumpa lagi bersama saya hari ini Pada video kali ini, saya berterima kasih kepada teman-teman semua Khususnya para subscriber dan penonton saya Dan saya berharap, teman-teman, para sihat selalu Dan jauh dari penyakit yang sedang menghantui bumi kita ini Video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman Dan juga video kali ini juga mungkin ada sinkron dengan video saya sebelumnya Di mana video sebelumnya, saya sudah membagikan kepada teman-teman tentang Google Adsense Proses Google Adsense itu memang tidak mudah Untuk mendapatkan Google Adsense itu, teman-teman harus bisa memenuhi kewajiban dari Youtube Yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang Setelah kita sudah mencapai itu, teman-teman bisa mengajukan Untuk bergabung menjadi partner Youtube Dan itu prosesnya juga cukup lama Untuk mengajukan itu, teman-teman harus butuh berapa langkah? Tiga langkah Langkahnya itu adalah cara untuk memverifikasi alamat kita Memverifikasi data-data kita, data asli kita Karena di mana nanti ketika channel kita itu dimonetisasi Maka pihak Youtube akan mengirimkan Google Adsense ke kita Dan Google Adsense itu akan dikirim dari Amerika Biar teman-teman tahu Nah, ketika nanti channel teman-teman itu sudah dimonetisasi Otomatis channel teman-teman itu akan mendapatkan iklan Nah, iklan itu tidak mungkin Begitu video kita itu masuk iklan, langsung kita mendapatkan uang Video kita itu masuk iklan dulu Baru kita mendapatkan Google Adsense Banyak sekali yang berpikir bahwa Kerja di Youtube itu otomatis dapat uang banyak Itu salah Dan memang saya juga dulu berpikir seperti itu Kita di Youtube itu menjanjikan Untuk mendapatkan uang Ya, menjanjikan pasti Tergantung dari kerja keras kita Tergantung video yang kita upload Tergantung video yang kita publikasikan Menarik apa enggak Atau video hasil karya kita sendiri atau tidak Jika teman-teman membuat video dengan hasil re-upload dari video orang lain Maka teman-teman bakal rugi sendiri Karena teman-teman akan kehabisan ide Kalau teman-teman tidak punya bakat untuk bergabung di Youtube Tidak punya ide Tidak punya kreatif untuk bergabung di Youtube Dan berharap Channel teman-teman itu akan bertahan lama Karena teman-teman pasti akan menemukan titik jenuh Titik kebosanan Dan pada video ini juga Saya akan berbagi teman-teman Untuk penghasilan dari Youtube Dan mungkin banyak yang bertanya Dari mana si Youtube bisa membayarkan seorang content creator Dari mana uangnya Youtube untuk membayar Youtubers Nah Youtube itu untuk membayar Youtubers itu adalah dari iklan Ya iklan yang tayang di video kita Kalau teman-teman menonton video itu skip Atau menonton iklan itu skip Maka tidak ada penghasilan untuk Youtubers Saya harap Dan saya minta kepada teman-teman Kalau ada iklan di video saya itu Tolong jangan di skip Kalau teman-teman skip Itu saya cuma-cuma untuk membuat video Karena itulah sumbernya Youtube untuk membayar seorang content creator Dari iklan Lalu pertanyaannya Berapa bayar iklan untuk Indonesia? Iklan yang paling murah itu Teman-teman itu di Indonesia Nah Berapa penghasilannya kalau seribu penonton? Kalau di Indonesia Untuk seribu penonton itu Atau seribu orang yang menonton iklan kita itu Maka kita dibayar dengan 0,92 dolar Amerika Serikat Ya teman-teman tinggal kali aja 0,92 Kita ambil harga dolar itu 14 ribu 0,92 dolar Amerika Serikat dikali dengan 14 ribu Hasilnya itu adalah 12.880 rupiah Lah kok kecil sekali? Iya memang Karena rezeki itu ada yang ngatur Youtube lah yang mengatur kita Bukan kita yang mengatur Youtube Dan kenapa bayar iklan sekecil itu? Karena memang di Indonesia itu belum ada persaingan untuk iklan Maka kita dibayar semurah itu Berbeda kalau misalnya Channel teman-teman itu ditayang di luar negeri Di Amerika, di Polandia, di Denmark, di Arab Saudi Beda pendapatannya Untuk pendapatan tertinggi Negara Amerika Serikat Atau yang orang bilang itu adalah CPM CPM itu adalah cost per mile Atau dalam bahasa Indonesia adalah biaya per seribu tayangan Sebelum teman-teman terjun ke dunia Youtube Teman-teman harus pahami dulu itu Ya, wajarlah kalau teman-teman tidak tahu Ya, di pikiran teman-teman itu Kalau sudah kerja di Youtube Ya, otomatis penghasilannya besar Karena teman-teman sudah melihat channel-channel yang ternama di Indonesia Atau Youtubers-Youtubers ternama di Indonesia Ya, mereka itu juga Pasti melalui kerja keras Dan untuk mendapatkan penonton yang banyak Teman-teman harus punya konten yang menarik Harus punya video yang menarik Agar penonton tetap setia Dan selalu mendukung channel kita Itu saja poinnya Lalu mungkin juga penasaran Berapa sih penghasilan saya di Youtube Ya, penghasilan saya Saya belum bisa jelaskan sekarang Tapi yang jelas Next video saya akan kasih tahu kan kepada teman-teman Berapa penghasilan saya di Youtube Kurang lebih Ya, 2 bulan setelah channel saya itu dimonetisasi Teman-teman mungkin melihat di video saya itu Ada penontonnya itu sampai 20 ribu Ya, 16 ribu, 10 ribu itu ada Nah, itu penonton hanya untuk memenuhi persyaratan 4 ribu jam tayang Atau persyaratan untuk monetisasi Dia tidak akan terhitung Ya, video yang tayangannya itu sampai 18 ribu Sampai 16 ribu Tidak akan terhitung Yang terhitung itu adalah setelah channel kita itu dimonetisasi Tinggal bayangin saja Berapa jumlah penonton teman-teman Dikali dengan 0,92 dolar Amerika Serikat Jangan sampai nanti teman-teman menyesal belakangan Ya, penyesalan itu akan datang Ketika teman-teman tahu tentang penghasilan dari Youtube Karena tidak sesuai dengan pengorbanan teman-teman Pengorbanan itu seperti apa? Ya, teman-teman bikin video Membuang waktu Capek Ya, kalau kita cedera dalam bikin video itu Itu lebih banyak lagi kerugiannya Editing video Sama upload video Beda Cara upload video Kalau sebelum monetisasi Dan setelah dimonetisasi Kalau sebelum dimonetisasi Video kita itu Tidak begitu ketat pemeriksaannya Dan belum final pemeriksaannya Tapi kalau setelah dimonetisasi Itu ada dua langkah Pemeriksaannya Dan itu membutuhkan waktu setengah jam Untuk memeriksa video kita Apakah video kita itu video hasil karya kita sendiri Atau video hasil cuplikan video orang lain Apakah video kita itu bebas hak cipta Lagunya bebas hak cipta Atau lagunya kena hak cipta Maka itu akan diperiksa Nah, itulah kelebihannya Kalau Sudah dimonetisasi Sebelum kita mengupload video itu Kita akan diberitahukan bahwa Video kita itu Kena pelanggaran Video kita itu kena hak cipta Maka kita membuat kesempatan Untuk mengoreksi video kita Untuk diperbaiki lagi Jangan sampai Kita sudah mengupload Tiba-tiba video kita itu kena hak cipta Kena pelanggaran Memang disitu kita itu akan double Kerugiannya Kerugiannya yang pertama Video kita itu sudah Sudah diupload Tapi diperiksa dulu Kalau kena pelanggaran Berarti otomatis kita harus membuat ulang lagi Atau mengedit lagi video kita Berarti jadinya kita harus Nambah lagi kotanya Itu mengupload lagi Sementara yang video itu tadi itu Sudah mengupload dengan menggunakan kota Sudah kepotong Kotanya Nah ketika ada pelanggaran Otomatis kita harus edit lagi Dan atur lagi Nah itulah yang saya bilang Itu kerugiannya disitu Jangan berpikir bahwa Kerja di Youtube itu Ya enak Ya teman-teman hanya melihat Dengan penghasilan Youtuber-Youtubers Ternama Di Indonesia Ya berbeda Kalau kita ini seorang Public figure Ya kita tidak bisa Menjual tampang Karena yang dibutuhkan Itu bukan tampang Tapi kreativitas kita Kalau kita tidak punya kreatif Tidak punya ide Maka video kita itu Tidak akan bertah lama Konten kita itu Atau channel kita itu Tidak akan bertah lama Karena Teman-teman akan Kehabisan ide Dan jangan berpikir Tentang uang Kalau teman-teman Berpikir tentang uang Di Youtube Karena Bukan satu video Atau kita itu Bisa menghasilkan uang Sampai 500 video pun Belum tentu kita dapat uang Kalau penontonnya Cuman 200-300 Beda Kalau kita ini public figure Ya Orang sudah kenal kita Kita sudah tampil Di mana-mana Lain ceritanya Satu video Ya bisa Teman-teman langsung Dimonetisasi videonya Ya kalau kita Apa yang kita jualkan Apa yang kita tawarkan mereka Nah Yang kita tawarkan mereka itu adalah Hanya membuat video Yang original Bukan hasil video Rekrut orang lain Jangan teman-teman Pergi ke toilet Aja di videoin Teman-teman duduk Sambil ngopi Videoin masuk ke Youtube Nah apa yang menarik Buat penonton Tidak ada Rugi Apa yang teman-teman jual kan Kalau teman-teman Mau jual tampang Teman-teman sendiri Ya orang belum kenal Tampang kita Siapa sih kamu itu Nah begitu Tapi kalau kita Membuat video yang original Membuat video yang Bermanfaat Buat teman-teman Maka bukan tidak mungkin Orang-orang Atau penonton kita itu Akan mensubscribe Video kita Itulah poinnya Tapi kebanyakan juga Yang mensubscribe Video kita itu Tidak mengaktifkan lonceng Dia tidak bisa Mendapatkan notifikasi Untuk video-video kita Selanjutnya Poinnya itu Cuma satu aja Kita bikin video Yang original Bikin video yang Bermanfaat Buat penonton kita Jangan Berpikir bahwa Kerja di Youtube itu Berpenghasilan Atau sudah Otomatis Kaya Enggak Itu tergantung Penonton kita Karena bikin video Susah Ya susah sekali Untuk bikin video Berbeda Kalau kita Mengambil video orang Enggak susah Duduk aja Bisa kita edit Edit-edit aja Video orang Upload Selesai Tapi nanti Itu akan Menemukan titik jenuh Karena aturan Youtube Sekarang itu Semakin ketat Tidak boleh Kita menampilkan Edit-thumbnail Itu dengan Bajah orang lain Misalnya Ini video saya Saya menampilkan Bajah si A Nah itu Kita pasti Kena akcipta juga Kecuali Kalau kita Sudah punya Ijin Kepada Yang bersangkutan Jangan sampai Asal edit-thumbnail Edit-thumbnail Itu sesuai Dengan apat Dari isi video Jangan sampai Videonya lain Thumbnail Nya lain Dan nanti Akan Seperti yang Menemukan titik jenuh Pasti Karena teman-teman Sudah kehabisan ide Untuk Melanjutkan Untuk meng-upload Video selanjutnya Kalau tidak punya Ide Kalau tidak punya Kreatif Untuk membangun Channel Youtube Jangan Teman-teman harus Pikir Matang-matang dulu Ya Kategori Apa Video teman-teman itu Jangan sampai Teman-teman itu Mengambil semua kategori Jadinya Ngavor Dan Jadwal untuk Meng-upload video juga Harus teman-teman tentukan Jangan Jangan asal Upload 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 Aja Kalau semakin sering Kita bikin video menarik Otomatis Penonton kita Semakin banyak Ya Kembali tadi Kepada Intinya adalah Kembali kepada Tadi Dolar Seribu Seribu Penonton itu Kita cuma dibayar 12.880 Untuk seribu penonton Untuk Indonesia Untuk iklan Indonesia Tapi kalau di Amerika Kita dibayar dengan Kurang lebih 200.000 Nah teman-teman Sekian video kali ini Semoga video ini Bermanfaat buat teman-teman Dan jika bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Agar teman-teman Terus mendapatkan Notifikasi Video selanjutnya Dan perlu teman-teman Ketakui juga Jadwal tayang video saya Itu adalah Senin Rabu Dan Sabtu Ya Teman-teman Tetap aktifkan terus Loncengnya Agar teman-teman Terus mendapatkan Notifikasi Video-video saya selanjutnya Sampai jumpa Di video berikutnya Dan bukan saya Jangan lupa Jaga kesehatan Tetap gagal Prokes Teman-teman sehat Saya sehat Saya sehat Teman-teman sehat Salam sehat semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih